Jangan gitu, nanti disomasi Karena apa? Karena kami berdua mempercayai konsep kepemimpinan yang egaliter Kita ingin membangkitkan hal lama yang telah lama tertidur Kembali lagi sama kita, saya Lutri Pajamzaki dan... Saya Ediana Sobor Jadi di episode sekarang itu, kita ditemani sama siapa Pak Boy? Kita sudah lihat disana ada ketua dan makhluk ketua badan esikotik mahasiswa Fakultas Kewigulan dan Pendirikan Universitas Siloangi periode 2022 Kita kedatangan tamu yang suka sibuk Nyibukin, nyibukin diri sendiri ya Padahal dia gak ada kerjaan sama sekali Gak ada kerjaan sebetulnya mah Oke, jadi teman-teman bisa perkenalan terlebih dahulu Eh, teman-teman Kawan-kawan Kawan-kawan ya Boleh perkenalan jadi... Jangan kawan-kawan Ini ketua kita Oh iya lupa Ketua kita Astagfirullah Ketua sama wakil, ya boleh perkenalan ya Mangga-mangga Jadi nama saya itu Pasya Muhammad Al-Afis Dari Pendidikan Bahasa Inggris Kebetulan Untuk periode sekarang Dipercaya oleh Pak Ketua Untuk membersamai beliau Menjadi wakil Ketua BEM Untuk mengiringi teman-teman semua disini Seperti itu Membersamai ya berarti Lanjut ya Saya Fawuzan Hilmi Wahyudi Selaku Ketua BMF KIP 2022 Dari jurusan Pendidikan Sejarah 2019 Dan kebetulan Kami berdua ya Selaku Yang menahkodai Dari BMF KIP 2022 Jadi gini ya Ketum dan Pak Wakil ya Jadi ini kita Ngobrol-ngobrol santai aja Soalnya kalo Biasanya ya Ketum sama wakil itu Biasanya harus formal Jadi Kita ajak Santai aja ya Oke Jadi Kita ini nanti Bukan nanti sih Sekarang Pengen ngepo-ngepoin Eh Apa ya Kabinet Ya Kabinet Yang Dibawa sama Tumpah Hujan Sama Pak Wakilnya itu mau kemana Sama Apa sih Kabinet sekarang tuh Gitu namanya Gitu mungkin Bisa Langsung Oke Dari Untuk Kabinet sekarang ya BMF KIP ini Kita Ngusung sebuah nama nih Namanya itu Kabinet Lokatara Hmm Apa aja Kabinet Lokatara? Nah Kabinet Lokatara itu Kita ambil dari Bahasa Sangsakerta Yang artinya Dari dua kata Loka itu tempat Nah Tara itu artinya Luar biasa Nah Harapan kami berdua Kenapa mengusung Kabinet Lokatara Adalah Supaya BMF KIP ini Menjadi Organisasi Atau tempat Untuk Saling apa ya Saling berkreasi Saling mengeluarkan Ide dan gagasan Berkarya Untuk Setiap pengurusnya Jadi Jadi harapkan ini Menjadi tempat yang luar biasa Dalam Kita berkarya lah Tapi berkarya bukan Partai berkarya Bukan dong Pasti Jangan gitu Nanti disomasi Ya Bukan Bukan Macu-macu Kalau seperti itu Logonya kita Pohon Beringin Pohon Beringin Kan kita mayang Ya Lanjut Lanjut Karena Di setiap Kabinet Di setiap Kabinet Pengurusan itu Pasti ada logo ya Nah Di logo Kabinet sekarang itu Saya lihat itu Seperti gunungan Gunungan wayang Apa sih filosofi dari Gunungan wayang Oke Nah Untuk gunungan wayang sendiri Sebetulnya Ada filosofi tersendiri nih Nah Gunungan wayang kan sebagai Salah satu Apa ya Daripada Perkenalan kita Simbol Sebagai Karena yang kita usung Untuk Tahun sekarang adalah Penidikan kebudayaan Yang dimana Karena Kita sebagai insan manusia Nusantara Ya Tidak Tidak boleh Melupakan Akar jati diri kita Sebagai bangsa yang Berbudaya gitu Yang kita filosofikan Dengan Bentuk Gunungan wayang Nah di dalam gunungan wayang Itu banyak gitu Ada pujang Ada pohon ranting Terus Ada apalagi Ada simbol api yang berwarna Nah itu Batik Ya batik Itu ada filosofi-filosofi tersendiri Kalau Pohon Beringin ada? Pohon Beringin tidak ada Tadinya mau ditambahin Iya Tapi disemasi Itu Kalau boleh tahu Itu dari setiap Tadi simbol-simbol tadi Apakah Beri kemah Ada Pasti Apa itu? Seperti kalau ranting pohon itu Kan ranting pohon itu Apa ya Tumbuh dalam satu pohon ya Jadi Saya harap Ranting itu Bisa menjadi Sesuatu yang menguat gitu Selain daripada akar gitu Akar itu kan kami gitu Kami berdua sebagai akar Nah Ranting-ranting pohon ini Merupakan teman-teman di Departemen gitu Yang melebar ya Yang melebar gitu Yang saling berkesinambungan Antara satu sama yang Yang lain gitu Jadi kayak untuk Menjangkau yang lain tuh Sama ranting-ranting gitu ya Iya Betul Untuk lebih luasnya Menebar kebermanfaatan Nah Siapa tau kan Namanya ranting pasti ada daunnya Iya Nah Bisa dipakai tempat untuk berteduh Betul Sama kan Oksigen juga kan gitu Menimbulkan oksigen menebar kebermanfaatan Ya intinya filosofi dari ranting tersebut Luar biasa Ya kami harap bisa jadi kebermanfaatan buat orang lain Iya Iya Dan kebermanfaatan mungkin simbolnya buah ya Nah Itulah yang kita harapkan Buah-buah tersebut bisa tumbuh Iya Sangat luar biasa sekali Ini Bung Lutfi bahwasanya Tadi dia mengatakan Ya Tung Ojan dan juga Bung Pasya itu mengatakan bahwasanya Dia itu adalah bagaikan pakar Dimana Orang lain tuh kalo misalnya Dia itu adalah seorang petua itu berarti Pengen memposisikan diri itu salah dia Iya Pucuk Iya Tapi dia memposisikan diri itu adalah Di bawah Di bawah Di akar Sebagai penyubur Pemberi Pemberi apa Motivasi Pemberi nutrisi Nutrisi Dibarakan kalo akar kan Dia itu pengeluaran juga Mudah-mudahan Memberi Masukan makanan Tata-tata Ke ranting-rantingnya Betul Betul Karena apa Karena kami berdua mempercayai Apa ya Konsep Kepemimpinan yang egaliter Kan ada dua kepemimpinan nih Ada yang otoriter Kudet ada yang egaliter Nah Karena saya Dan salah mungkin Minang ya Dengan pola kepemimpinan yang otoriter Minang Sering mungkin ya Ya itu Itu adalah kebudayaan Kebudayaan Kami bener tadi memposisikan diri Sebagai akar gitu Yang dimana Akar ini bukan sesuatu yang Mentang-mentang di bawah Ya sesuatu yang gina Enggak gitu kan Ataupun Misalnya kita Mendepatkan diri pada pucuk gitu Pucuk ini Sekali bakal Apa ya Diterbang Angin itu Tergantikan Tergantikan gitu Nah akar ini penguat gitu Kami berharap ya dua Kepemimpinan Dua insan ini Dapat Dapat terus menghidupi Ben gitu Lewat akar-akarnya Menyerap berbagai Bentuk Benda hara Apa? Benda hara Benda hara Ucur hara Huru hara lah Takutnya nanti Ingat Mayarkas Jangan disini Benda hara nonton Yakin nonton Benda hara Terus di dalam juga ada Apa ya Kujang juga sebagai simbol kita Orang Jawa Barat lah Terus juga ada Satu lagi itu Simbol api ya Obor Obor api ini Dengan apinya yang berwarna Ini sebagai Sepuluh warna ya Sepuluh warna ini sebagai Apa ya Keberagaman lah Dari FCIP dengan Berbagai warna di jurusannya masing-masing gitu Tambahan mungkin dari pewakil Soal keberagaman Ya mungkin karena Di Bank FCIP sendiri Kita Ada dari semua jurusan gitu Yang ada di FCIP ya Sepuluh jurusan Ya maka dari itu Simbol itu harus gitu Dan harus Diterapkan Karena emang Selain kita menaungi Sepuluh jurusan yang ada di Fakultas kita sendiri Karena memang Anggota kita sendiri Juga dari berbagai jurusan Yang ada di FCIP gitu Nah Itu yang Kita harap Ya kita bisa saling Berkolaborasi Berkesinambungan Bukan atas nama Jurusan Tapi atas nama Fakultas Keguruan dan Pendidikan Itu Pak Boh dan Pak Obu Ya emang Jadi Pasti berkaitan dengan PC-misi ya Ya Jadi PC-misi yang diusung Sekarang Itu Gimana Sebetulnya kalau dijelasin banyak Panjang ya Ya Secara ringkas aja Jadi Intinya untuk Visi dan misi saya Salah satu tujuannya adalah Untuk kebermanfaatan Salah satu Poin di Visi Mewujudkan BMFKIP sebagai Organisasi yang Progresif, revolusioner Berdikari Dengan Dengan nilai dasar Kebersamaan untuk kebermanfaatan Nah Ini menjadi Apa ya Menjadi Cita-cita kami berdua Bahwa Khususnya saya gitu Bahwa Poin untuk bisa Apa ya Untuk bisa menghasilkan Kebermanfaatan itu Adalah dengan Kebersamaan gitu Mungkin saya pribadi Bisa Sendirian gitu Di BMFK Bisa ngadain ini Ngadain ini Gitu Kemudian Bisa berpihak kepada ini Kepada Apa ya Kepada Misalnya contoh Kita mengakat isu Tentang guru honorer Atau tentang apa gitu Ya Kebermanfaatan yang kita Apa yang kita Cari Ya bisa Bisa kita wujudkan Adalah dengan cara Kita bersama-sama gitu Jadi Selain Balusan diomongin Pesimisi Ya pasti Berkaitan juga Dengan arah gerak Jadi Mau dibawa kemana sih gitu BMF Kiptown Sekarang tuh Periode sekarang Yang dibawa ke pemimpinan Ketum gitu Ya Sebenarnya ada Beberapa Ada tiga poin Yang ingin saya Arahkan ya Untuk BMTown sekarang Pertama adalah Kerana pendidikan Kemudian kerana pergerakan Dan Yang ketiga adalah Kerana pengabdian Nah Kerana Pertama itu Kerana pendidikan Dengan ngamum mulai pendidikan Atau menjaga Apaya kita ini sebagai Insan di dunia pendidikan Dengan Ya dengan Apa ya dengan Kita sebagai marwahnya Dunia pendidikan Dengan rana-rana akademis Dan sebagainya Kemudian Rana pergerakan Ya kita Sebagai Insan Mahasiswa Insan Intelektualitas Kaum Inteligensial Harus Mampu bergerak lah Menghadapi berbagai situasi sosial Yang ada di Masyarakat gitu Contohnya ya Kemarin kita kan sempet Bingar-bingar ya Permasalahan Di pusat gitu ya Kita juga harus Harus Melek-melek lah Terhadap isu-isu tersebut gitu Kemudian Pengadian Ini yang menjadi Salah satu Tujuan kita juga Yang dimana Bahwa BEM ini Harus Mampu memberikan kebermanfaatan Untuk masyarakat Baik untuk masyarakat FKIP Ataupun untuk masyarakat secara luas Mungkin untuk Arah gerak Sendiri Karena emang Itu Yang digadang-gadang Oleh ketua Dari hasil PCMISI gitu ya Saya Hanya berharap Bahwa Arah gerak ini Bisa dijalankan bukan hanya Keinginan ketua saja gitu Tapi rekan-rekan di Kepengurusan BEM secara keseluruhan Bahkan rekan-rekan di Himpunan mahasiswa jurusan yang ada gitu Bisa sama-sama untuk menyusahkan Arah gerak ini Karena Ya kita rasa Kurang elegan lah Kurang afdol lah gitu Kalau misalkan ya Hanya ketua saja yang punya keinginan seperti itu Hanya tekstual saja Hanya tekstual saja gitu Ya teman-teman pun Saya kira Bisa untuk membersamai Dan Karena memang Di kemurusan sendiri Tentunya harus Ikut arah gerak ketua ya Mungkin Ingin Saya sendiri Ingin Teman-teman di kemurusan BEM FQ Kita bisa lebih Berkeluarga gitu Kita bisa lebih Bergembira gitu kan Ya asik-asik Kayak ginilah Yang saya yakin Dari hasil hal-hal seperti ini Bisa menjadi suatu Gebrakan yang besar gitu Gak perlu terlalu di bawah serius Tapi kita tetap satu fokus gitu Ya Ya kembali lagi ke tadi Poin visi juga Kebersamaan untuk ke Kebersamaan untuk kebermanfaatan gitu Jadi poin intinya ya kita harus bersama dulu gitu Sebelum kita melangkah ke arah-arah selanjutnya ya Kita harus bisa bersama gitu Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan kebermanfaatan Kalau kita ya Masing-masing Misalkan Atar jurusan ya masing-masing Ya bersama gitu Karena Saya yakin itu Kalau kita dulu pas mabani punya jargon Ya FQ bersatu Kita bisa dikalahkan gitu Bagaimana mungkin kita bisa bersatu Tanpa kita bersama dulu gitu Ya bersama dulu gitu FQ bersama Kemudian bersatu Kita bisa dikalahkan Kolaborasi lah Kolaborasi Karena kalau misalkan Berbicara Menyatukan kan susah ya Tapi untuk membersamain Untuk bersama itu lebih mudah Ya Karena tingkatan pasti bersatu tuh Ketika udah bersama terlebih dahulu Next levelnya Next levelnya gitu ya Mungkin Ketika kita ngomongin arah gerak barusan ya Pasti Yang terpikirkan Mau ngapain gitu ya Mau ngapain Jadi Datohnya Arah Apa ya Terobosan Terobosan baru yang mau dikembangkan sama temen-temen Sama ketum dan wakil Untuk Mencapai Apa ya Pisi misi Terus Arah gerak Apa sih gitu Yang mau Ketum dan Kayak planning-planning Apa yang mau diterapkan Itu ya Pak Bu ya Ya untuk Terobosan dan geberakan mungkin ya Kembali lagi ke tiga hal yang menjadi dasar Tiga pilar dasar ini Yang dimana Pendidikan Pergerakan dan Juga pengabdian Nah yang dimana Setiap program kerja BEM ini harus punya Ketiga aspek ini nih Ketiganya harus ada dan saling berkesenambungan gitu Pendidikan ya bukan melulu tentang diam di kelas Kurian belajar Matkul dan sebagainya gitu Akademis lah Akademis lah gitu Bukan hanya itu saja gitu luas gitu pandangnya Kemudian pergerakan bukan hanya tentang demonstrasi saja gitu Bukan gitu Perihal kita mengkaji bahkan Berbudaya juga itu merupakan sebuah pergerakan gitu Kemudian yang terakhir pengabdian Bukan hanya kita KKN ya contohnya seperti itu saja gitu Tapi pengabdian banyak gitu Aksi sosial Kemarin juga yang teman-teman sosial yang lakukan itu juga merupakan Aksi-aksi sosial Terus yang terbaru juga mungkin Kalau dihitungnya hari ini ya Kita sedang adain FQP responsif Untuk membantu saudara-saudara kita di beberapa jurusan yang terkena musibah gitu Itu juga sebagai bentuk pengabdian Dari lingkup kecil lah gitu Ya mungkin sedikit ya Tentang terobosan yang dibawa oleh ketua gitu Ada beberapa terobosan baru gitu Ada juga yang kita ingin membangkitkan hal lama yang telah lama tertidur gitu Pak Obuy gitu ya Terus Bung Boh sendiri tau lah ya Bahwa ranah-ranah diskusi di era mahasiswa sekarang udah kurang sekali gitu Ya kita pengen coba membangunkan macan yang sedang tertidur gitu Maksudnya gini Ketika sekarang kita udah lama gak ada diskusi-diskusi Karena kita kebiasaan online dan terlalu nyaman dengan hal tersebut Kampus mati gitu Nah itu hal yang ingin kita bangun kita pengen ya bikin lagi peradaban yang baru gitu Mengwujudkan habit ya Karena peradaban yang lama dulu telah terbangun udah hancur sama keadaan yang ya temen-temen semua tau kayak gini gitu Jadi kita ingin sektor-sektor kecil ini gitu yang kita bangun terlebih dahulu gitu Sebelum kita melakukan sektor-sektor yang lebih besar Nah ranah diskusi seperti itu ya harus kita tingkatkan Ya saya juga beserta rakan-rakan kasrat Hayo kita ngadain kajian ini bla 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 dan lain sebagainya gitu Bukan hanya kajian tentang pergerakan saja Tapi kajian tentang hal-hal yang juga kita harus tingkatkan gitu Termasuk misalnya nonton film gitu kan Kemarin juga sempat kita nobar Yaitu sebagai sarana untuk apa ya untuk menghidupkan peradaban bahwa FKIP ini sebagai fakultas terbesar yang harus bisa menjadi uhwah dan juga contoh bagi fakultas-fakultas lain Utamanya kita sebagai fakultas pendidikan gitu Dan mungkin sedikit ya mengenai diskusi Diskusi itu bukan cuma hanya kita membicarakan tentang demo Iya bukan hanya Konotasi yang kurang paham Kita ketahui gitu Kita berdiskusi itu bertukar pikiran Belajar Melihat sudut pandang-sudut pandang orang-orang Misalnya Kalau misalnya kita berdiskusi kalau tidak ada tema gitu kan Pastinya Tidak akan ada yang dibahas Tidak ada ilmu yang akan dipisah Iya misalnya ada ilmu yang Kita pelajari Seperti kuliah Kalau misalnya kita datang ke kelas kan Tujuan kita kan untuk belajar Untuk mengetahui ilmu Pengetahuan ya Nah diskusi itu adalah bersama Cuman bedanya Di ranah-ranah diskusi itu Ranah-ranah kita di luar kelas gitu Belajar untuk mempelajari yang tidak ada di kelas gitu Belajar yang sebelumnya kita tidak pelajari Itu memang Itu memang Kembali lagi ya Ya tapi Maksudnya Ini loh kesempatannya Kesempatan kita di ranah mas visual Jadi Barusan juga berarti Berkaitan juga sama terobosan baru ya Berkaitan dengan pendidikan ya Jangan-jangan kan kita dari dunia pendidikan juga Jadi Terobosan baru untuk Apa ya Untuk Meningkatkan Mengupgrade juga Dan Mungkin Ketum juga Sebelum menjadi Ketum Punya data inventarisasi masalah ya Yang sejauh ini Dan ingin dirubah lagi gitu Merubah paradigma Merubah paradigma juga ya Karena ya Memang berkaitan dengan Apa ya Diskusi ya Apa ya Dikatakan masih minim lah Masih minim Kurang sekali Kurang sekali gitu ya Kurang Sama Keinginan juga ya Keinginan Apa Keinginan teman-teman untuk diskusi juga kurang gitu Walaupun ya Tadi betul juga yang dikatakan Pak Sobur juga ya Pak Sobur ya Berkaitan dengan Diskusi Bukan Ngomongin tentang Apa ya Politik saja Sebetulnya Luas Luas juga gitu Diskusi luas gitu Kita ngobrolin perkulian dan segala macam ya gitu ya Bahkan Bahkan teman-teman di kasar punya terobosan gitu Nih Pak Oboy Sebagai PJ Kajian juga Saya pengen Ada diskusinya Ada apa ya Ada pelampilan dari Katung Biri Mirip-mirip seperti Iya ya Jadi diskusi-diskusi seperti itu yang justru Kita juga Apa ya Perlu gila Untuk menarik minat Daripada Jadi lebih asik gitu Lebih asik dan tidak kaku Dan Pastinya ketika Berbicara barusan ya pasti Berkaitan juga sama komposisi Komposisi pengurus gitu ya Itu Kayak Mungkin tadi ya Kayak Di Kasrat ya Ada Terbosan baru Dan komposisi baru Yang Mengemas sebuah kajian Kayak Tadi mungkin Kayak ada seni Katung Biri Seperti Maia Maia gitu Mungkin ada Gebrakan baru dari Ketung Buat komposisi ini harus bagaimana gitu ya Ada gak Sebetulnya untuk departemen-departemen Itu kan dikembalikan dengan ketua yang terpilih ya Jadi termasuk keperubahan nama gitu Ada beberapa departemen yang memang Tiap tahun namanya tetap sama gitu Seperti minat bakat Ya namanya Dari Dari Belasan tahun yang lalu ya tetap minat bakat Kemudian kaderisasi tetap sama Apalagi SDM Niklit Keagamaan itu tetap sama gitu Rata-rata Tiap tahun Ada beberapa departemen juga yang tiap tahun Namanya Apa ya Selalu berganti Sesuai dengan Kebutuhan Kebutuhan dan juga Keinginan daripada ketua Dan juga Melihat realitas yang ada di masyarakat FQ itu sendiri gitu Contohnya seperti Sosling nih Sosling kan Tahun kemarin itu SPM Sosial Pengabdian Masyarakat Nah tahun sekarang saya pengen Ada tambahan lingkungan Karena Kita juga harus konsen ke isu lingkungan Jadi kita tidak hanya memberikan kasrat Tapi juga Karena ranahnya sosial Jadi saya rasa Berhubungan erat gitu Ya berhubungan erat gitu Jadi Sosial Lingkungan dan Pengabdian Masyarakat SLPM lah Kemudian Kasrat juga tahun kemarin Karena baru ya tahun kemarin itu Kebetulan Kasrat Kajian Aksi Strategis Jadi Kita tambahin Coba Tambah advokasi Jadi ke depannya Kita bisa mengadvokasikan segala bentuk Permasalahan Baik yang ada di kampus Atau utamanya yang juga di luar kampus gitu Yang di dalam kampus nih Permasalahan seperti Soal UKT Kemudian soal-soal yang lainnya Kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman di Komisi 4 BLM Oh ya Kemudian Apalagi Departemen Banyak ya Ada Adalisasi Depak Kemudian Jarkominfo Jarkominfo juga Dirubah kemarin Kan Kominpro ya Komunikasi Informasi Dan Propaganda Propaganda Jadi Tahun sekarang propaganda diberatkan ke Kasrat Jadi Jarkom hanya sekedar Menjaring Mungkin sekarang harus bisa lebih menjaring Menjangkau Menjaring komunikasi Menjangkau Kemudian Apalagi Kader Nah itu Kader Tahun sekarang Kita punya tantangan baru nih Buat kaderisasi Adalah perubahan Anta Ke Online Sistem Online Menuju Offline Transisi Nah kalau 2020 mungkin transisi Dari Offline Online 2021 Mulai Hybrid Nah tahun sekarang ini perubahan lagi gitu Menuju ke Offline lagi gitu Ini menjadi tantangan baru untuk Rekan-rekan di Kader Terus Depag Ya kita ingin meningkatkan Toleransi lah di lingkungan FK Sebetulnya bahkan saya Apa ya Ingin ngajak teman-teman Non muslim juga gitu Untuk masuk ke Depag Ternyata tidak ada yang kuat ya Tidak ada yang sanggung juga Bahkan saya sudah ngajakin ke teman-teman Oh nggak ada ya Tetaplah Ternyata teman-teman Di luar muslim juga Punya wadahnya masing-masing Tinggal Depag Mengolahnya saja gitu Buat menjaga Mutu toleransi lah Kemudian SDM Diklit Tahun sekarang Ya ingin Sesuai dengan tuntutan fakultas ya Ingin iku Iku Dan menuntut prestasi Nah kita Diklit Kita arahkan ya Untuk menjawab Tantangan dari fakultas Oke mungkin bisa nanti Ditambahin Pertanyaan Pertanyaan Apa sih prestasi dari Yang dikatakan sama fakultas ya Dan selebihnya mungkin Sejauh ini Nggak Nggak terlalu banyak Perubahan ya Terkait komposisi Departemen gitu ya Tetap sama dalam Departemen Dan sekarang TUM sedang menjabat menjadi Talang ketua Ketua BEM Pakultas gitu ya Nah Apa sih kainan terbesar BUMOJAN gitu sekarang Dalam Pengurusannya sampai Nanti akhir Yang saya inginkan cuma Dua Untuk BUMF KIP Yang pertama adalah Kebersamaan dan keharmonisan Baik itu di BUMF KIP Ataupun di internal Ormawa FKIP Karena kita keluarga mahasiswa juga Kemudian Yang kedua adalah Kita bisa menghasilkan Kebemanfaatan Baik bentuknya dari segi yang kecil Ataupun yang besar gitu Jadi Ya kalau dibilang sederhana Ya sederhana Karena Hakikat Kita sebagai manusia ya Harus bermanfaat lah gitu Kalau kata Pak Wakil Sering ngucapin bahwa Apa namanya tuh Kita bermanfaat Kita hidup sekali Hidup sekali Berarti lalu mati Nah jadi ya Simple gitu Seperti manusia itu Jadi ya gak usah dibikin ribat Ya kita Bahkan Ya bahkan kita Saya Tidak ingin ada Tidak ingin ada Mentang-mentang sebagai ketua Hierarkinya harus Wah Kalau mau ngobrol sama ketua Harus pakai surat dulu Formal Kita ingin menghilangkan kekakuan Kekakuan Ya sebetulnya Gak usahlah gitu Ngapain gitu Kalau kata gue sendiri Gitu aja korepon Gitu aja korepon Gitu aja korepon Karena ketum sendiri tadi kebersamaan gitu ya Juga kebermanfaatan Memang itu yang Kami berdua dari awal Inginkan gitu Karena saya lihat di FKP ini gitu Kita banyak jurusan Banyak budaya yang berbeda-beda gitu Di setiap jurusannya Awal mula Saya masuk di ranah fakultas gitu Saya ngeliat Ih luar biasa Banyak warna gitu ya Tapi Saya ketemu langsung sama temen-temen gitu Yang Saya lihat dari warna yang berbeda Iya Temen-temen bisa nerima Saya jadi warna yang berbeda pula gitu ya Oh iya Kita bisa sama-sama Dulu di sekre bawah gitu Iya Saya rasa ini hal yang harus dipertahankan Dan dipupuk Supaya lebih tinggi lagi gitu Iya Dan ditingkatkan juga diwariskan ke adik-adik kita gitu Nah itu Kalau kita boleh menyinggung sedikit Bahkan kita 19-nya Di sini 4 warna yang berbeda Biasanya saya sejarah Bahasa Inggris Penikahan Jasmani Geografi Itu punya warna yang berbeda kan ya Tapi kita bisa Apa ya bisa Hei Ngopi bareng-bareng Hal-hal seperti itulah yang kita inginkan Dan kita ingin rawat Untuk ke adik-adik kita berikutnya gitu Nah itu Kebersamaan bukan hanya di tumbuh BMRK Paja gitu Tapi justru Kita ingin kebersamaan tetap ada di fakultas Fakultas Gitu Secara keseluruhan Yang mungkin Jadi patokan dan Terakhir Dari saya mungkin tetap gembira Tetap bermanfaat Balik lagi tadi Slogan yang selalu saya pegang dalam hidup saya Hidup sekali berarti lalu mati Hidup sekali berarti lalu mati Oke mantap banget ya Jadi ketika Ya memang sih hidup sekali Lalu mati nanti hidup lagi Kalau dua kali mati suri Bukannya hidupnya Tapi bukan di sini Bukan di dunia Tapi di akhirat Next level Next level hidupnya ya Mungkin gitu Pak Boyd Jadi pembicaraan kita Pada kali ini temen-temen Banyak Ngobrol tentang Arah gerak Ketum juga Barusan Terus Kabinet juga Komposisi juga Dan harapan Harapan dari Ketum Yang berkeinginan besar untuk Apa ya Bukan menyatukan Tapi Membersamai temen-temen Di fakultas keguruan dan ilu pendikan Dan Nantinya untuk Keberanfaatan juga gitu Temen-temen Mungkin gitu Oke Jadi Tapi ada Closing Shannon gak Dari Ketum sama Paul Dari Aku cukup sih Dari ketua mungkin Satu Dua kata mungkin Mari berdampak Mari berdampak Mari berdampak Terusnya Terusnya Terusnya